Tanah Amblas dan Longsor yang terjadi di Gampung Lamkling, Kecamatan Kutacotli, Kabupaten Aceh Besar, menarik perhatian berbagai pihak. Pakar Teknologi Geologi Universitas Syah Kuala Banda Aceh menawarkan geometrik atau mendatarkan kemiringan tanah satu di antara solusi yang menghambat tanah Amblas. Namun perubahan geometrik belum dapat dilakukan saat ini karena curah hujan yang masih tinggi. Kondisi tanah yang relatif labil bukan saatnya perubahan geometrik dilakukan di daerah tersebut. Perubahan geometrik merupakan cara mengubah lereng curam menjadi datar di dasari kondisi gampung yang berada di perbukitan. Kemiringan membentuk lereng yang curam karena dekat dengan aliran sungai Kurung Aceh sehingga berpotensi pergerakan tanah terus terjadi. Perubahan geometrik mengubah kecuraman dan mencegah longsor dengan memperkecil sudut kemiringan serta ketinggian lereng. Mengubah lereng menjadi bertingkat dinilai merupakan cara yang murah mengatasi longsor. Pakar Geologi Universitas Syah Kuala Bambang Setiawan menjelaskan, perubahan geometrik akan membuat tanah cenderung stabil. Sehingga pergerakan tanah menjadi penyebab longsor bisa ditekan. Setiap adanya daerah-daerah yang berpotensi untuk longsor itu sebenarnya yang paling murah adalah kita melakukan perubahan geometri. Yang dulunya curam kita kurangin kecuramannya, yang dulunya tebingnya tinggi kita potong membentuk secara sering. Itu biasanya yang paling murah, yang solusi yang bisa dilakukan. Tetapi kalau melihat lokasi kemarin, tempat kemarin saya pun juga takut sebenarnya karena memang sangat curam. Jadi untuk saat ini kan kayaknya belum memungkinkan ya untuk dilakukan merubah atau merekayasa geometri di tempat kejadiannya. Meski murah, solusi pencegahan dengan perubahan geometrik tidak baik dilakukan di tengah masif tingginya curah hujan saat ini. Kondisi ini dinilai membahayakan proses pengerjaan karena longsor masih terjadi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih telah menonton!